Intro Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media Kali ini kita berada di Universitas Udayana Dimana kita akan bertemu dengan sosok dosen yang sangat luar biasa Tapi juga beliau seorang praktisi urausaha Siapakah beliau? Tentunya seperti biasa, ingatkan ajak temannya juga untuk subscribe channel kami Di Dapat Media Instagramnya di atdapatmedia Websitenya di www.dapatmedia.com Beliau adalah Ibu Sutrisna Dewi Siapakah beliau? Kita akan kupas tuntas hanya di Open The Secret Intro Selamat sore Ibu Selamat sore Apa kabar? Waduh baik Bu Lama ya, gak ketemu ya Tiba-tiba ketemu disini ya Kayaknya ini saya ngintip nih Bu Sutrisna lagi sibuk baca Mumpung kayaknya lagi luang nih Karena kan waktunya Ibu ini agak padat banget Ini ngecek-cek hutang Waduh, kok saya kesindir ya Saya kayaknya gak ngecek sampai lumpuh gitu Gimana Bu Sutrisna? Gimana Bu Sutrisna? Baik? Ya, sehat Bu? Ya, sukare sehat Kan kita tahu sendiri nih pandemi lumayan panjang nih Bu ya Panjang Panjang banget gitu Kegiatannya gimana Bu? Apakah ternyata juga terhenti? Atau ternyata memang gak ada batasnya? Ya, kayaknya sih kita kan meng-create kegiatan sendiri ya Ketika ada waktu longgar di satu sisi Oh, mungkin ada kegiatan yang lain Belum sempat kita laksanakan Nah, ini nih saatnya Jadi, saya bikin itu kayak video-video pembelajaran Terus kemudian saya nulis buku Dan saya tetap selama pandemi Jam 9 saya sudah keluar rumah ke kantor Jam 5 sore saya baru balik Wah, tetap sama ya Bu ya? Pokoknya saya harus menghasilkan sesuatu Jadi akhirnya ya ada satu buku yang saya keluarkan Terus ada beberapa video pembelajaran Jadi, saya ingin memanfaatkan waktu secara inilah efektif gitu ya Nah, itu kerennya Pandemi malah makin produktif gitu Kalau orang lain mungkin keluar masuk dapur Terus ruang makan Tempat cuci piring Akhirnya mengembang Bu Jadi, kalau saya daripada begitu gitu Yaudah lah, saya tetap ngantor aja Oke Nah, ini kan menariknya nih Ibu kan tetap ngantor nih Gak seperti orang-orang yang ternyata memang memilih untuk work from home gitu ya Nah, apakah nanti di kegiatan kantor itu Ibu sendiri Atau memang juga mengerahkan banyak orang Bu? Sendiri Sendiri malah Bu? Iya, sendiri Enggak, saya buka kantor sendiri Malah seneng ya Kita bisa bikin video gak ada yang gangguin Oh gitu ya Kesempatan Jadi, kalau mau ngapain itu bebas lah sendiri gitu Oke, nah Itu kan apa sih ada hal yang berbeda Bu? Dari yang biasanya offline Banyak siswa gitu kan Sekarang sendirian gak ada yang gangguin gitu Pasti ya Challenge-nya Bu apa nih? Pasti Jadi, di awal itu kita memang gak siap ya Sebelumnya sih sudah kita dilatih untuk e-learning gitu ya Jadi, e-learning Gak masuk-masuk tuh Begitu pandemi mau tidak mau harus belajar Harus belajar bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi Apa namanya pertemuan jarak jauh gitu Mau tidak mau akhirnya apa mungkin the power of kepepet gitu ya Bener-bener Akhirnya belajar gitu Nah, itu dia ya Sobat DM pun memang harus bisa memanfaatkan the power of kepepetnya gitu ya Sehingga bisa menghasilkan Apalagi di usia-usia seperti saya gitu Yang Lolita ya Lolos 50 tahun gitu Jadi, menyesuaikan diri dengan gaya baru ketika bekerja itu kan gak mudah gitu Yang menarik itu tadi adalah Usia 50 tahunan gitu ya Lolos 50 tahun Lolos gitu ya Lo, ibu gimana Bu? Tapi kan ibu ini kan dikenalnya itu sangat dekat sama kaum muda Anak-anak muda Bahkan gak terjadi gaping gitu Itu gimana ceritanya? Padahal kan pengajar-pengajar lain malah menjaga wibawanya gak terlalu dekat nih Sama mahasiswanya Kalau ibu malah mencari biar bonding gitu Ya, saya prinsipnya begini Kita ini sudah sama-sama manusia dewasa gitu ya Kenapa harus jaga jarak? Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan kan gitu ya Apalagi terkait dengan teknologi Kita mesti belajar sama yang muda kan gitu Jadi saya pokoknya tetap aja harus menjaga jarak yang dekat dengan mereka Saya berusaha mengikuti gaya milenial ini kayak apa sih gitu ya Saya ikutin biar saya gak ini gak dibilang kolonial banget sih Apalagi kolopnial gitu ya Jadi saya mencoba untuk mengikuti gitu Jangan sampai nanti yang muda-muda ini terbawa oleh arus saya gitu Jadi supaya saya ikut arusnya mereka gitu Karena kedepan ini kan mereka itu eranya mereka nantinya Jadi saya berusaha untuk ngekor lah sama mereka Saya juga punya kekurangan, saya juga belajar dari mereka Wow menarik banget ini pemikiran yang sangat terbuka ini ibu Nah kita lihat nih kita lagi berada di ruang hijau Terbukanya Universitas Udayana Ini Central Parknya Udayana Kayaknya kita sambil jalan seru nih ibu ya Boleh sambil lihat-lihat ya Cuma ini pohon-pohonnya masih belum tumbuh dengan baik Karena baru aja ditanam Mungkin satu saat kalau udah rindang gitu Iya kita bisa balik lagi ke sini Yuk Sama DM kita ikutin yuk Bu Sutrisna ini kan memang dikenal banget deket sama anak-anak muda Terutama Anak-anak muda khususnya wira usaha muda Nah itu dia Tidak sembarangan anak-anak muda gitu Gimana ceritanya Bu Sutrisna ini akhirnya menjadi penggeraknya para wira usaha muda ini ibu Iya jadi dulu ceritanya tahun 2009 itu kewira usahaan itu baru masuk dunia pendidikan Jadi baru masuk ke dalam kurikulum dan diajarkan secara resmi kayak di tahun 2009 Saat itu orientasi orang masih job seeker Jadi kuliah sekolah tujuannya untuk cari kerja Benar benar Nah sekarang kita ubah mindset itu paradigma itu menjadi sekolah kuliah untuk menciptakan usaha Wow keren Jadi masih ini ya tantangannya berat sekali Masih berat banget ya Bu ya Berat banget Hampir seluruh masyarakat kan job seeker pasti Benar Nah bagaimana di tengah-tengah paradigma yang seperti itu Kita mengenalkan bahwa ada loh kesempatan karir Ibarat pintu-pintu yang lain yang bisa dibuka Gak hanya sebagai pekerja tetapi sebagai pewira usaha Oke Jadi ketika waktu itu kita adakan seminar apa namanya motivasi Siapa yang pengen jadi PNS gitu kita tanya Oh saya Sekarang kalau kita tanya ya mahasiswa siapa pengen jadi PNS Setidaknya gak ada yang angkat tangan Oh iya Bu bisa sampai merubah seperti itu Iya itu kan sudah berarti sudah berubah nih mindsetnya Iya benar 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 Terus kalau dulu penjual pedagang-pedagang makanan di pinggir jalan Itu kan gak ada yang mahasiswa Benar Nah sekarang sebagian besar mahasiswa Iya benar Gimana kita mengubah mindset itu Iya 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 Jadi awalnya dari situ Nah setelah kita berhasil mengubah mindsetnya Mereka udah mau terjun nih Oke lah Bu saya mau berwira usaha Oke siapkan diri kamu bla 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 Oke udah terjun Ketika dia ada masalah siapa yang dicari Pasti kembali ke kita kan Nah dalam kondisi begitu masa saya tinggalin Ya udahlah oke ayo sini Itu kan sebagai bentuk tanggung jawab saya Benar benar jadi selain penggerak pembina juga ya Bu Iya sekaligus lah Sekaligus ya benar Terus mereka konsultasi dan lain sebagainya Tapi kan sekarang ceritanya bahwa ketika orang tua nih mengkuliahkan anaknya gitu kan di sebuah universitas yang besar juga gitu Pasti kan pengen jadi seseorang gitu yang gak cuma jualan di pinggir jalan Bu gitu Yang gak cuma jualan yang mungkin dipandang Kuliahin tinggi-tinggi pengennya anaknya adalah seperti yang Ibu bilang pengennya dapat pekerjaan yang dipandang masyarakat itu keren gitu Paling tidak ketika kerja alat kerjanya itu laptop gitu ya Iya beter Lu sekarang kok 2 jam nih alat kerjanya Ya itu adalah salah satu tantangan yang harus kita hadapi di selain dari sekian banyak tantangan yang lainnya Jadi dari kalangan orang tua Tujuan orang tua tuh nyekolahkan anaknya kan supaya jadi sarjana terus kemudian bekerja di tempat yang demikian bagus Gedung bertingkat ada AC Iya banget Tau-tau ini kok jualan gorengan gitu Panas-panasan lagi gitu Jadi itu kami sampaikan ini adalah proses pembelajaran Pada akhirnya saya yakin Mereka akan menekuni usaha yang sesuai dengan kompetensinya pada akhirnya Yang dokter misalnya usahanya di bidang kesehatan Walaupun awalnya mungkin jualan sepatu apa pada akhirnya akan sesuai dengan kompetensinya Pasti dia ingin menggunakan ilmu yang sudah didapat Jadi sebenarnya beberapa profesi yang dipelajari di dunia pendidikan juga sebenarnya bisa dijadikan dunia usaha nantinya Bu ya Jadi kewirausahaan atau entrepreneurship itu untuk semua orang Apapun latar belakang pendidikannya Apapun kemampuan ekonominya Domisilinya dimanapun bisa Jadi kalau dulu kan Oh nggak cocok nih wirausaha disini Bener Kenapa enggak Akhirnya sekarang terbukti Bahwa siapapun bisa berwirausaha Nah itu keren ya Dan ini menariknya adalah Ibu kan memang sebagai penggeraknya wirausaha nih Dan kita tahu sendiri ya Bu Kalau misalnya bicara wirausaha di kalangan masyarakat luas Ini kan banyak nih Usaha-usaha mikro di pinggir jalan yang jual gorengan misalnya Apakah memang di dunia kampus itu juga ingin mencetak wirausaha seperti itu Bu? Oh enggak Oh enggak malah Seperti apa? Kita tidak bermaksud di lembaga pendidikan tinggi ini Untuk menyaingi saudara-saudara kita Yang kebetulan tidak bisa atau tidak berkesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi gitu ya Tetapi bukan berarti tidak berhubungan gitu ya Berhubungan tetapi lebih ditekankan pada pemanfaatan teknologi Ah oke Yang seperti apa itu Bu? Misalnya bagaimana mengumpulkan teman-teman yang usaha gorengan Usaha mikro kuliner ini Misalnya menjadi satu kelompok Atau menjualnya itu dengan berbasis teknologi gitu Misalnya jadi pengembangan lebih ke teknologinya Iya jadi ada nanti pemanfaatan-pemanfaatan teknologi yang tentunya dipelajari di dunia kampus gitu ya Oke Nah itu dan menariknya adalah juga bahwa ternyata kan kalau kita bicara tentang praktisi dan juga akademisi ini kan Terjadi gaping juga nih Bu ya Kutubnya Gak ada kutub yang berbeda Itu gimana apakah Bu Sutrisna ini punya apa ya dikatakan trik atau strategi supaya mungkin mereka akhirnya bertemu link and match gitu Bu? Ya saya dulu juga menyadari begitu Kalau ngumpul sama teman-teman pebisnis Oh begini nih biasanya obrolannya Iya Kemudian di sisi lain ketemu dengan akademisi kayak gini nih obrolannya Kalau masing-masing ngobrolnya jauh gini gak akan ketemu Benar Sementara PR besar kita adalah gimana link and match seantara pendidikan dunia pendidikan dengan dunia praktis kan gitu Benar Gimana caranya nih Udahlah Jadi kalau mohon maaf ya saya menggunakan istilah saya Ini keangkuhan akademik diturunkan Kesombongan pebisnis diturunkan supaya bertemu Jadi sebenarnya kita saling memerlukan gitu Akademisi perlu praktisi Jadi pengajar praktisi sekarang kan sudah ada Dan saya merasa sangat terbantu dengan adanya program MBKM dari Menteri Pendidikan yang ada sekarang Jadi saya merasa oh ini gue banget gitu ya Itu mimpi saya dari dulu Akhirnya terjawab itu ya Bu ya harapannya Jadi bagaimana akademisi ini supaya bisa berbaur dengan pebisnis Apa yang bisa dikontribusikan Pebisnis juga oh mungkin bisa memberikan pengalamannya prakteknya Atau justru mendapatkan teknologi-teknologi baru dari lingkungan ini Jadi kita harus bersinergi Iya Tidak bisa saling apa ya istilahnya ya Kayak mempunyai ego sektoral gitu kali ya Karena ketika menjadi seorang praktisi Mereka merasa bahwa kan gue udah terjun nih gitu Kalau sedangkan di dunia akademisi Jadi ya mereka tahu teorinya Tahu secara materinya Ketemu praktisi Ini gak pakai konsep nih Ini strateginya salah nih Kayak gitu kan jadinya Tapi akhirnya Bu Sutrisna ini bisa mempertemukan mereka itu Apakah ada tantangan yang akhirnya bisa dilewati gitu Begini Cara saya gitu ya gimana caranya Begitu ada acara-acara di kampus Terus kita undang praktisi ini Jadi narasumber ada apa gitu Begitu ada acara di dunia ini komunitas-komunitas pengusaha Kita libatkan ini Jadi membaur akhirnya Iya 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 benar Jadi penjurian misalnya ada kombinasinya Iya Dari akademisi ada Dari praktisi ada Dari instansi pemerintah ada Karena dalam pengembangan kewirausahaan itu ada yang namanya pendekatnya triple helix itu Apa itu Bu? Sinergi big kadang-kadang dibilang Oke Big itu B nya bisnis, intelektual, government Ini harus ada gak bisa dilepas ini Jadi tidak bisa kita ego sendiri Bener bener Tanpa bersinergi kita gak akan bisa Jadi dalam program saya Itu selalu saya tekankan ada sinergi Nah itu tadi Sobat DM Kalau kita misalnya bicara tentang bagaimana seorang Ibu Sutrisna Dewi bisa mempertemukan Para praktisi dan juga akademisi yang akhirnya bisa menurunkan egonya masing-masing Dan mereka akhirnya berbaur Bekerja sama bersama-sama Meningkatkan dunia wirausaha Kita akan cari tahu kira-kira ada inovasi apa aja yang diciptakan oleh Bu Sutrisna Dewi ini Yang dimana ternyata beliau memang memiliki sebuah hal yang sangat luar biasa Kita akan tanya-tanya hanya di Open The Secret Kita lanjutin kira-kira ada hal-hal atau inovasi apa sih yang memang sedang dilakukan oleh Ibu Sutrisna Dewi Langsung aja kita tanya yuk Ibu Sutrisna kita balik lagi nih Kita ngobrol tepat di depannya dari Sain Universitas Udayana Iya gitu kan Tadi kan Ibu Sutris sudah bicara atau bagaimana bisa mempertemukan praktisi dan juga akademisi gitu kan Tantangan juga gimana bisa meyakini orang tua Supaya anaknya juga gak ngerasa bahwa nanti lulusannya melakukan jualan di pinggir jalan atau seperti apa Itu kan keren banget Iya Ada gak sih Bu inovasi-inovasi lain yang emang Bu Sutrisna lakukan untuk bisa diterima di dunia kampus Yang dimana memang Bu Sutrisna ini terkenal banget sebagai penggeraknya wirausaha muda di dunia pendidikan Iya Jadi ini masih kaitannya sebenarnya dengan dunia wirausaha ya Iya Harapan saya bagaimana caranya supaya hasil-hasil research di Universitas Udayana ini bisa nantinya di komersialisasi atau bisa diproduksi masal diterima oleh masyarakat umum Oke Nah caranya gimana gitu Salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan mendirikan inkubator bisnis gitu ya Jadi inkubator bisnis inilah menginkubasi produk-produk yang dihasilkan oleh para peneliti dikembangkan sehingga benar-benar bisa memberi manfaat dan mempunyai nilai komersial Iya Itu Jadi kan di riset, di riset akhirnya selesai hanya di Jadi kan ceritanya gini, riset menghasilkan invention Nah invention ini harus dikasih sentuhan kreativitas sehingga menjadi innovation dia Iya Jadi inovasi itu adalah produk-produk yang sudah dikembangkan dan bermanfaat untuk masyarakat itu namanya inovasi Iya Kalau belum bermanfaat itu just invention aja gitu Oke Jadi berhenti hanya di riset aja Bu ya Iya di hasil riset di prototipe kali ya Iya di prototipnya aja gitu ya Nah inilah yang disebut dengan hilirisasi bagaimana caranya kita melakukan hilirisasi riset Terus bagaimana Ibu bisa meyakini bahwa untuk orang itu mau di inkubasi risetnya Iya Pasti tantangannya luar biasa nih Bu Ini kembali lagi masalah mindset ya Oh gitu ya Mindset seorang akademisi itu adalah melakukan riset Oke Pokoknya risetnya wah hebat Kalau saya pertanyaan saya bisa dijual dimana gitu Lanjut ya jual dimana Jadi buat saya kalau hasil riset sehebat-hebatnya hasil riset Kalau hanya menjadi penghuni almari arsi Menjadi penghuni apa namanya Almari pajang gitu Buat saya bukan itu endingnya bukan disitu Hilirnya bukan disitu Itu baru di pertengahan jalan Iya Nah ini harus di hilirisasi Dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh masyarakat Oke Kayak gitu Inilah yang perlu kegiatan inkubasi Nah mengubah mindset seorang akademisi supaya mau menghilirisasi risetnya itu tidak mudah Iya pasti Wah tugas saya cuma segini aja Pokoknya udah hasil riset Saya riset lagi Sampai belasan produk dihasilkan Tetapi tetap adalah invention Iya Bukan innovation gitu ya Iya bener Nah ada anggapan-anggapan yang mungkin keliru ya Karena keterbatasan-keterbatasan pemahaman kita Bahwa dengan melakukan hilirisasi riset Itu berarti mengubah akademisi menjadi pebisnis Oke Itu tidak Akademisi silahkan stay sebagai akademisi Tapi produk yang dihasilkan itu dikerjasamakan dengan pihak swasta Dikembangkan oleh swasta Nah risetnya menerima apa? Menerima royalti dari produknya Nah inilah yang sedang kita kembangkan Iya Bagaimana produk-produk inovasi dari Universitas Udayana ini menjadi dikomersialisasi Iya itu menarik banget Karena kan dari sebuah produk riset yang akhirnya memang bagus gitu ya Bu ya Ternyata juga bisa berimpak nih ke masyarakat gitu ya Bagaimana produknya bisa dikerjasamakan oleh swasta dan menghasilkan Betul Biaya riset balik nih jadinya gitu kan Bu ya Harus balik jadi royalti Ini royalti Itu riset itu kan investasi ya Benar Jadi kita invest sekarang berapa baliknya kan gitu Baliknya berupa royalti kan gitu Oke Nah saya mungkin tambahkan satu lagi ya Apa itu Bu? Tadi kan ubah mindset Dimana ada perbedaan persepsi Dikira kita mengubah researcher itu sebagai pebisnis gitu Tidak Tidak begitu Nah hal lainnya lagi yang kami hadapi dalam pengembangan atau hilirisasi produk-produk itu Adalah terkait dengan mindset juga sebenarnya yaitu Bahwa kita sebagai akademisi tugas kita tidak hanya sebatas membimbing mahasiswa Riset untuk tesis atau skripsinya saja Tetapi bisa juga menggandeng mereka Supaya mereka lah yang mengembangkan produk kita Sehingga muncul wira usaha baru dari kalangan kampus Dosennya sebagai penemu yang mengembangkan produknya mahasiswanya Sehingga nanti dana-dana hibah untuk pengembangan produk itu dinikmati oleh mahasiswanya Sehingga bener-bener kampus melahirkan teknoprener kali ya namanya Ya bener Jadi wira usaha yang berbasis pada teknologi Ya Ya seperti itu Nah ibu kan berawalnya dari Universitas Udayana nih Menciptakan ataupun penggagas untuk bisa adanya inkubator bisnis di Bali gitu ya Dan ternyata dari sini berkembanglah inkubator yang lainnya gitu Itu apa gara-gara bu Sutrisna Dewi ini? Ya gara-gara usil Gara-gara usil ya bu ya Gimana ceritanya bu? Lihat begini Ada satu program Waktu itu dari Kemenristek ya Yang ada batasannya bahwa satu perguruan tinggi hanya boleh mengirim maksimal 8 Oh oke Produk yang dikembangkan Lalu kalau kita punya lebih kan gak bisa dong gitu Nah saya gedor lah pintu Universitas lain perguruan tinggi lain Eh bikin inkubator Eh bikin inkubator Kemudian oh iya bu saya kaji dulu Gak perlu dikaji pasti layak Saya bilang gitu Ngapain dikaji lagi Ini udah program pemerintah ngapain dikaji lagi buang-buang ini Iya Akhirnya ya mungkin seperti dilihat sekarang hampir di semua perguruan tinggi sudah ada inkubator Iya bener Dan inkubator itu tidak hanya ada di perguruan tinggi aja Boleh ada di pemerintah daerah boleh Oke Mungkin di bawah litbang ya Balitbang Kemudian swasta pun boleh bikin inkubator bisnis Oh oke Jadi itu tujuannya adalah untuk mengembangkan produk-produk berbasis teknologi Wow Nah tadi juga kan ibu kan udah mengatakan bahwa Bagaimana nih bisa merayu akhirnya Berhasil juga mempengaruhi para perguruan tinggi lainnya Untuk mengadakan satu space untuk inkubasi bisnis itu Atau inkubatornya itu ya bu ya Dan satu lagi Supaya Bali gitu ya masyarakat Bali Juga menikmati hibah-hibah pengembangan bisnis yang disediakan oleh kementerian Kalau enggak lewat inkubator bisnis enggak bisa gitu masalahnya Ya Jadi supaya kita kecipratan lah Iya Biaya-biaya itu lumayan ratusan juta loh Gimana caranya supaya bisa dapat dana hibah itu bu Iya Kalau kita tidak mengusulkan kan enggak dapat Bener Supaya bisa mengusulkan harus lewat inkubator Makanya bikinlah inkubator dulu gitu Itu dia Ibu kan juga terkenal sebagai juri-juri nih gitu kan Kompetisi wira usaha gitu kan Siapa yang mau jadi wira usaha Itu bisnis kita berkembangnya sedang dimana nih Apakah baru punya produk aja yang belum sempurna produknya Apakah sudah punya produk yang sempurna tinggal dikembangkan Atau apakah usaha itu sudah jalan Kita harus sadar Iya Kita tinggal pilih oh program ini nih yang bisa kita ikuti Program itu kan ada banyak Bener Tinggal dicocok-cocokkan aja Misalnya yang bener-bener pemula gitu Ikutilah wira usaha muda pemula gitu loh Oke Terus kemudian yang usahanya sudah jalan Sudah ada omset Tinggal dikembangkan Misalnya ikutlah wira usaha muda mandiri Iya Wira usaha muda dan pasar gitu Terus yang sudah usahanya jalan Punya produk inovasi yang akan dikembangkan Pengen punya rumah produksi Ikutilah program-program yang ada di BRIN Ya itu lumayan Itu bisa sampai ratusan juta Bisa dua kali Terus bisa di tahun ketiga Mungkin itu bisa sampai miliaran dapat dana Tapi kan ada tantangan tersendiri nih Bu Ketika misalnya memang kita mau Apa memperkenalkan produk kita nih gitu Gak semua bisa berkomunikasi Bu Gak semua bisa menyampaikan Yang akhirnya para investor ataupun yang memiliki dana IBA ini Setuju nih akan memberikan dananya ke para calon wira usaha ini gitu Ada gak Bu cara-cara atau strategi khusus supaya kita bisa menang pitching gitu Ya begini kalau dalam pendampingan bisnis Salah satu yang kita ajarkan itu adalah bisnis pitching memang Iya Kita pertemukan para inovator ini yang punya ide tapi gak punya duit Dengan orang yang punya duit tapi gak tau mau diapain gitu Itu kita pertemukan dalam bisnis, bisnis matching namanya Di bisnis matching inilah mereka pitching gitu ya Oke Strategi itu adalah strategi komunikasi Jadi kita ajarkan bagaimana kita menyampaikan apa yang ada di kepala kita Dituangkan dalam sebuah narasi atau presentasi sehingga orang itu mau beli Benar Ini kan menjual ide nih Benar Jadi orang supaya mau membeli ide kita Nah teknik-tekniknya tentu ada ya Itu kan kalau dalam konteks komunikasi namanya persuasive communication Ya Jadi akhirnya dia mau mendanai dan lain sebagainya Asalkan sudah sesuai dengan apa namanya format dari programnya Persyaratannya tinggal inovasinya itu dikenal dimana nih Unique selling pointnya dimana Value yang di propose mana Keunikannya apa Itu aja sih dasarnya Kemudian itu dikemas dalam waktu presentasi misalnya 10 menit itu kebanyakan waktunya Wah panjang banget itu Bu Terus kita latih potong dari 10 menit jadi 5 menit Udah itu kita potong lagi jadi 3 menit Terus terakhir potong lagi jadi 1 menit Wah jadi how to sell your idea itu dalam waktu 1 menit Wow dan itu akhirnya Itu kita latih bisa sampai jam 12 malam mana Itu kita adalah juri-juri gitu coba Juri-juri pokoknya babat habis babat habis gitu Itu cara melatih mereka Memang dibina secara intens Bu ya Supaya akhirnya berkomunikasi yang tadinya 10 menit 5 menit 3 menit jadi 1 menit Dan akhirnya bisa dipercaya oleh para calon investor yang mau mendanai usahanya gitu ya Dan ternyata saya juga dapat bocoran Gak cuma keluarga nih yang butuh waktunya Bu Sutrisna Bahwa ternyata para wirausaha dan juga keluarganya pun butuh Bu Sutrisna Nah kayak gimana sih Bu itu ceritanya Gini Ketika kita fokus saya kan fokus membina para wirausaha muda Yang usianya dari 16 sampai 40 tahun Iya Nah di usia terutama sampai 30 tahun ini banyak permasalahan Yang akhirnya itu adalah permasalahan pribadi yang berimbas ke bisnis Berarti masalah pribadinya nih harus diberesin dulu Iya Jadi entah itu masalah dengan dosen pembimbingnya Misalnya gini dosen pembimbing Jadwalnya besok dia harus bimbingan Tiba-tiba ditawarin pameran ke Batam Sebagai ini kan pasti Batam dong gitu Bimbingan bisa ditundakan gitu Nah dosennya belum tentu terima Nah itu kita harus komunikasikan Kemudian masalah dengan orang tuanya Masalah dengan pacarnya Oh iya Bu Sampai ke pacar Bu ya? Iya Udah nelpon nangis-nangis Ada apa? Saya diputusin Bu Oke tenang-tenang Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik lagi buat kamu Betul Iya Jadi saya seringkali sampai sekarang di kelas Maupun di mana saya selalu bilang Buat teman-teman semuanya Ketika pacar anda itu membangun bisnisnya Harus disupport Masa gak ditemenin jalan-jalan ke pantai Ngambek gitu loh Iya Dia sedang kirim order nih gitu Harusnya dibantu dong kirim order Iya bener Begitu cepat kirim order Anda bisa jalan-jalan kan gitu Jadi edukasi-edukasi gitu yang kita berikan Jadi supaya jangan sampai lah Masalah putus pacar itu gara-gara hal-hal sepele gitu Dia membangun bisnisnya nanti kalau berhasil kan untuk kalian juga gitu loh Benar benar Jadi supaya disupport pasangannya seperti itu Iya iya Pada saat Valentine Saya ke sebuah restoran dengan keluarga saya Nah binaan saya ini ada di restoran itu juga Di pojokan gitu berdua gitu ya Oh pakai baju seragam putih-putih lagi Malemnya jam 2 subuh nelfon Ibu bisa gak saya bicara ini jam 2 subuh loh Saya bilang gitu ada apa Saya bilang gitu Saya diputusin loh bukannya kamu tadi ini Ya seperti itulah Jadi saya harus mendampingi mereka Dramanya anak muda pun akhirnya ketikutan bu ya Ya di WA misalnya Pukul 10, 20 Terus kemudian pukul subuh-subuh Saya selalu respon mereka Kenapa ibu sampai harus bisa merespon di jam-jam yang ada ibu istirahat? Saya gak tau ya mungkin istirahat saya gak terlalu banyak kali ya Oh gitu ya Dari zaman dulu saya istirahatnya itu cuma sebentar Paling banyak deh 3 jam deh gitu Iya 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 Ya semenjak umur 50 tahun saya ubah kebiasaan saya tidur Dulunya saya kerja dulu sampai selesai Jam 3 subuh baru selesai baru tidur Wow Gitu dia dulu Sekarang saya balik Pokoknya saya tidur dulu Misalnya jam 10 saya tidur Jam 12 jam 1 pasti saya udah bangun Udah bangun Nah bangun kan udah sampai pagi terus langsung kerja Jadi kalau orang-orang yang baru kenal dengan saya dalam pekerjaan Pasti dia kaget Busu Trisna nih nge WA Tau gak jam berapa? Jam 12 malem Ada yang suaminya marah-marah Masa ibu ngirim pesan jam segini Oh maaf gak usah di respon Saya kirim pesan supaya saya gak lupa Wah sampai ada yang protes ibu ya Ada yang protes iya Sebenernya banyak yang ingin kita kupas iya Wah gak ada habisnya Bener makanya Karena banyak banget iya Karena bicara tentang anak muda Wira usaha akademisi Itu kayaknya kalau cuma setengah jam 1 jam Kayaknya gak cukup gitu ya Kita akan ketemu lagi nanti di segmen berikutnya Dimana ini adalah segmen awal Untuk orang mengenal Ibu Sutrisna Dewi Dan akhirnya Para sobat DM pun mendm kita nih gitu kan Modong lanjutannya dari Narasumber Ibu Sutrisna Dewi gitu Nah di kami ibu ada namanya Pesan-pesan atau closing statement Untuk para sobat DM Kira-kira nih apa yang ingin Ibu Sutrisna berikan Sehingga para sobat DM pun bisa Mengimplementasikan ataupun Juga langsung mengaplikasikan Pesan Ibu di dunia nyata mereka Yang ingin menjadi Wira usaha Ataupun yang tadinya Masih punya mental block Akhirnya bisa terbuka mentalnya Setelah mendengarkan pesan-pesan dari Ibu Sutrisna Dewi Ya oke baik Sobat DM Jadi saya ingin menyampaikan sedikit pesan kepada teman-teman semuanya Ini tidak jauh-jauh dari dunia wira usaha ya Jadi bahwa kewira usahaan itu harus kita pandang dalam konteks yang lebih luas Entrepreneurship itu dipandang dalam konteks yang lebih luas Artinya bahwa Entrepreneur itu tidak melulu tentang bisnis Ya ada yang namanya Business entrepreneur Ada yang namanya Social entrepreneur Ada yang namanya Academic entrepreneur Ada yang namanya Government entrepreneur Jadi mau entrepreneur di bidang apa Itu terbuka sangat luas Kalau yang kebetulan di bidang bisnis Dia menjadi bisnis entrepreneur Kalau kita sedang bekerja pada orang lain Apakah bisa mengembangkan Karakter entrepreneur bisa Itu namanya Intrapreneurship Jadi silahkan berkreativitas Produktivitas ditingkatkan Semua itu ada di Kewirausahaan atau di entrepreneurship Entrepreneurship itu untuk semua orang Semua latar belakang pendidikan Baik dia tinggal di perkotaan Di pedesaan Untuk yang punya duit maupun yang tidak punya duit Jadi karena dasarnya adalah kreativitas Jadi dua kata kunci dalam kewirausahaan itu adalah Kreativitas dan inovasi Demikian salam sukses Wah luar biasa sekali Bu Sutrisna Keren banget ya Kalau kita misalnya bisa mendengarkan tadi itu Kayaknya udah langsung pengen bergerak aja gitu ya Kayaknya kita udah bisa menentukan Kita kategori Wirausaha yang seperti apa gitu ya Bu ya Jadi orang kan sering nolak Oh jangan bawa bisnis kesini Saya gak cocok Enggak tentang bisnis Iya makanya karena ternyata bisnis itu kuas ya Yang penting sikap mentalnya dulu yang dibenahi gitu ya Wow itu tadi Sampai DM Kalau kita bicara tentang Wirausaha Bicara tentang Bu Sutrisna Dewi Panjang Kita akan bikin nanti segmen berikutnya Yang dimana kita akan lebih kupas tuntas Apa-apa aja yang perlu kita lakukan di dunia Wirausaha Dan seperti apa sih inovasi yang akan dikembangkan oleh Ibu Sutrisna Dewi Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media Instagramnya di Dapat Media Websitenya di www.dapatmedia.com Kita akan ketemu lagi dengan narasumber lainnya Yang sama hebatnya seperti Ibu Sutrisna Dewi Hanya di Open The Secret Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa